Halo guys jumpa lagi dengan saya di channel sinyoteknik di video kali ini saya akan memberikan tutorial nah ini dia ada laptop punya customer ya dengan tampilan semacam ini startup repair ya Windows di Windows 10 ya oke kita langsung aja kita eksekusi saya pilih advance option ya Nah di sini pilih troubleshoot Nah di sini sebelum saya reset saya coba advance option nah disini saya pilih startup setting ya oke di sini kita restart nah oke kita reset nah oke di sini keluar semacam ini ya guys startup setting Nah kita pilih di keyboard tekan tempat ya ya enable set mode Oke kita tunggu saja mudah-mudahan berhasil guys nah oke kita masuk Windows tapi eh lewat set mode ya nah disini udah keluar Windows ya guys nah oke yang perlu teman-teman ketahui kalau teman-teman Windows yang bisa masuk set mode nah teman-teman bisa hapus saja file-file yang enggak pakai kalau enggak di cleaning ya biar Windows nya normal kembali nah disini saya lihat dulu sebelum saya cleaning saya mau lihat datanya barangkali ada yang penting ini saya copy aja di D takutnya nanti pas di Windows normal tidak bisa tampil ya masih error ya makanya saya hubungan ada kesempatan saya copy dulu untuk data-datanya oke data-data yang di C saya pindahin dulu di D ya soalnya biasanya kalau mau encer ulang format yang lokal list C ya oke kayaknya udah nggak ada oke di sini tab kedua saya akan masuk kontrol panel nah disini teman-teman kalau ada program yang nggak pakai teman-teman silahkan dihapus kalau saya udah cuma dikit doang ya ini ya terus langkah selanjutnya teman-teman coba lihat di Windows update nggak sedang update ya Windows nya diaktifasi oke nggak kelihatan untuk aktifasinya oke tahap selanjutnya kita cleaning ya kita disk cleaning ya kalau enggak teman-teman kalau ada software sisi cleaner temen-temen bisa pakai di cleaning untuk Windows nya nah ini disk cleaning semuanya yang program yang saya nggak pakai saya hapusin aja oke yang ada kuasitasnya saya centangin nah ini semacam ini oke kita pilih kalau udah kita pilih oke nah takutnya pengaruh disini ya jadi Windows nya nggak bisa nampil karena banyak apa namanya file yang nggak kepake atau sampah banyak sampah Oke kalau udah cleaning udah untuk selanjutnya teman-teman bisa saya masuk device manager ya barangkali ada hardware-hardware yang gak install atau rusak rusak nah oke saya masuk ke diskusi klik kanan manage nah disini masuk ke device manager nah ini banyak ada beberapa yang tanda seru ya guys nah teman-teman saya saranin di hapusin hapus aja ya yang tanda seru oke saya lihat dulu oke ini saya uninstall nah ini juga saya uninstall kita audio dan generic juga saya install oke langsung aja kita langsung restart ya coba kita masuk ke Windows normal ya mudah-mudahan udah bisa udah udah normal kembali coba kita lihat aja nah oke ya guys nah ini dia ya untuk Windows normal ya oke ya guys nah ini dia ya untuk Windows normal ya normalnya ini ya udah normal kembali udah nyala bisa masuk ke desktop oke kita coba buka-buka oke bisa oke bisa oke data juga aman masih ada ini juga pikapan yang tadi ya aman semua oke oke sepertinya normal guys nah sekarang kita coba restart lagi ya Eh kita pastikan kalau Windows ini udah normal ya nah oke guys ini dia ya sepertinya udah normal ya oke saya refresh-refresh oke kayaknya udah normal ya Windowsnya udah balik lagi seperti semula Alhamdulillah udah berhasil untuk caranya oke paling itu aja ya untuk tutorial kali ini jangan lupa share sebanyak-banyaknya biar dapat merasakan biar dapat merasakan manfaat dari video ini ya guys Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Oke